Sampai jor-joran kayak gitunya sih bang? Enggak lah, karena konsep gue, ini gue berjuang bareng-bareng masyarakat ya. Ya modal tetap ada, karena untuk transportasi aja Jakarta Pekalongan itu kan juga gak sedikit. Kemudian juga Dapil gue itu luas banget. Di sana ada, di Batam itu 15 kecamatan, kemalang 14. Di kabupaten gue 19 kecamatan, di kota 4 kecamatan. Bayangin kalau gue harus sosialisasi ke kota kabupaten aja, ya pasti modal itu tetap ada. Tapi kalau untuk jor-joran, gue gak. Karena gue pikir realistis ya. Realistis antara yang gue keluarkan, karena gue juga gak berpikir gue ngeluarin jor-joran. Nanti begitu udah jadi juga gue pengen jor-joran. Nah kayak gitu, gue yang penting. Sekarang konsep gue adalah, gue udah, untuk pribadi gue udah senang. Bagaimana rasanya gue menyenangkan orang dengan mengabdi kepada orang-orang yang gak lebih banyak. Tapi ada sebagian artis yang sampai minjem duit di sesama artis untuk maju nyalek. Kalau minjem duit gak usah nyalek, nyalek buahnya. Gue sih kalau nyalek kayaknya gue pengen minjem, saya pengen minjem muka gitu. Biar orang lebih ketarik kalau kayak muka orang. Jadi gak ada konsep pinjem duit untuk nyalek kan banyak yang kayak gitu? Enggak juga. Karena banyak keluarga, banyak teman-teman kita yang memang bantu ya. Namanya kita mau nyetak-nyetak apa? Nyetak saudaraku punya percetakan. Saya aja yang cetakin. Bang, saya cetakin, bang. Bayar produksinya aja nih, bayar bahan bakunya aja deh. Untuk karyawan itu nih gak usah. Teman-teman SMA aku juga. Teman-teman SMA yang bantu. Dia kayak bilang, Bang, lo daripada pusing masang-masang itu pake orang, kita-kita aja yang pasang. Ya, dipasangin sama teman-teman. Terus kayak baju segala macem, mau bikin kaos segala macem. Abangnya punya konteksi. Jadi, alhamdulillah jalannya ada aja. Terus juga kita bilang, Wah, butuh transportasi mobil yang mau disana rasional. Ternyata saudara-saudara itu, Pakai aja deh mobil gue disatu yang gak pake. Pakai aja, pake aja. Ini buat aku profesional. Ada mobil saudara-saudara kayak gitu. Ya, gitulah. Jadi kita kayaknya jadi caleg yang asin urunan. Bang Nafji, Sudah siapkah nanti ketika tidak terpilih? Nah, konsekuensi mbak. Hidup itu kan, ini kan, pasalasi ini bukan berpikir gue menang kalah. Tapi, dipercaya atau gak dipercaya. Dan ini, semua jalan hidup orang itu, semuanya udah ada garis tangannya. Jadi, yakin aja. Kalau gak jadi juga, ya emang bukan jalannya, udah. Nah, jangan gagal jadi gila. Bahkan dengan temen-temen... Dia jauh, dia nyalek udah gila. Iya, udah gila. Bahkan dengan temen-temen jagung pada nyalek kecuali Bang Wendy nih. Apakah mau ngajak Bang Wendy juga? Apa gimana sih, Pak? Oh, iya gue di PKS. Ini di PDI. Ini gue tawarin masuk PKK deh. Banyak ibu-ibu. Udah, Wend, lu bisa nadulin. gue PKK gak lo, Mas Men, di KPU. Wendy tangkapannya seperti apa, Pak? Ngeliat keluar rukanya jadi nyalek. Ya, kita mah dari dulu kan, gitu. Kalau udah pilihan pribadi, Satu sama lainnya, ya emang pribadi-pribadi. Kayak gue milih istri gue. Ya, Wendy juga gak punya berat komentari atau gimana. Apalagi juga pilihan politik kan. Kita mau terjun atau enggak ya. Mungkin Denny melihat gue berbeda partai, gue juga ngobrol. Saking support aja kok. Tujuan kita sama. Tapi sharing gak sih Bang sama Bang Dini juga? Kan sama-sama terjun politik nih. Ya, sering lah. Sering ngobrol-ngobrol juga lah. Lu gimana Dapil lu? Dapil lu gimana? Partai lu gimana? Saling ngobrol aja. Bang, berarti nanti kalau misalkan udah kepilih, Amin. Enggak di-entertain lagi atau enggak ngelawa lagi atau gimana Bang nanti? Fokus aja gue. Gue pengen fokus. Gue kalau mengerjakan sesuatu itu emang fokus. Artinya, ada satu komitmen gue sama masyarakat di sana ya, di Ketolongan. Gue pengen jadi Dewan Pusat, tapi rasa Dewan Daerah gitu. Yang kapan aja gue bisa komunikasi gitu. Dan kayaknya, masyarakat di kampung gue tuh selama ini pengen banget itu ketemu Dewan Pusat yang dia pilih, tapi bisa kelihatan orang yang atas gitu. Kayak bagaimana Bang Nardi terjin ke politik, maka mengizinkan gitu? Iya, mengizinkan. Karena kan memang kan ini bukan pertama kali dia minta izin. Jadi, 5 tahun kemarin juga dia kan minta izin juga. Cuma aku belum serak aja gitu. Belum serak, belum izinin. Terus, pas sekarang juga malahan aku yang support. Awalnya sih aku support gitu. Terus dia izin boleh nggak kalau misalkan ayah nyalek terus dari partai ini, terus dapilnya di sana gitu. Aku support penuh buat suami. Akan lebih sibuk dong nantinya? Mungkin seperti apa? Ya, kita sih bagi waktunya aku malahan di sini ngurus anak-anak. Terus dia di sana ngurus dapil ya, sosialisasi gitu. Tapi ada momen yang 1-2 hari aku ikut ke sana naik kereta gitu ya. Buat kita sih ya kayak menikmati aja lah. Gue anggap sosialisasi ini kayak liburan gue. Dan hiburan gue, gue ketemu masyarakat itu bisa bercanda, bisa ketawa. Sosialisasi itu tapi buat gue juga ada kebahagiaan. Kemudian gue anggap liburan juga. Kenapa? Karena setiap ke sana ada ipadanya nyetir. Di kereta aja ya. Jadi gue bisa di kereta, gue nikmati perjalanan Jakarta-Pekalongan. Terus sampai di sana itu kan suasananya beda banget sama Jakarta ya. Di sana itu masih kita bisa lihat sawah luas. ladang, pokon, hutan, sungai, bukit. Jadi buat gue tuh kayaknya, gue bayangin kalau sosialisasi gue tuh harus ngelakuin hutan pinus, melewatin air terjun. Buat gue kayaknya, gue sebenernya lagi jalan-jalan tuh lagi kerja sih gitu. Jadi enjoy buat itu kayaknya. Dan di sana kayaknya paru-paru gue lebih bersih. Karena udara itu bersih banget. Bangun tidur gue masih bisa menikmati mandi di sungai, mandi di air terjun. Terus yang paling enak lagi kenapa di sana? Makanan murah. Sarapan 3 ribu. Lu makannya lu kerja di sini, lu sarapan di sono. Jauh. Aku, wang. Kita kalau di sono nasi megono sama tempe. Itu 3 ribu sarapan sama teh manis. Lu bayangin. Betapa murahnya kan? Makan siang paling mahal itu 12 ribu lah. Makan malam ya tergantung pilihan lu yang mau seperti apa. Tapi di sana enggak ada di sana makanan 50 ribu ke atas. Makanan itu buat gue kayaknya dengan 50 ribu gue bisa bertancap lari. Kayaknya happy banget gue. Makanya gue berpikir apa sih penyebabnya makanan di sini bisa lebih mahal daripada di sana. Kenapa makanan di sana tidak semah di sini? Ini yang harus kita PR gue. Bukan berarti naikin harganya ya. Tapi ningkatin sebenarnya pendapatan buat yang jualan ataupun yang sebagai produksi awalnya itu petani gimana menikmati kalau harga naik dia juga kesejahtera. Menjadi terakhir lahir anak-anak. Tapi quality time sama anak-anak yang dia jadinya gimana dong? Sekarang ada video. Tapi kalau gue lagi di rumah gue pos-pasin gue sama mati gue klon-klonan bertiga sama tiga laki-laki semua kalau malam itu gigit-gigitan keluarga zombie nyalek ini pakai uang tabungan dari yang selama Mas jadi artis kita masih kerja juga jadi diputar duitnya gitu bang murah juga nih banyak tabungan kan bajet jadi artis itu dipakai buat nyalek dikit buat nyalek ya gue udah hitung-hitung gue kan pendidikan gue ekonomi jadi gue udah ngitung maksudnya jangan sampai besar-pasak daripada tiang segala sesuatu juga gue balik lagi gue gak mengedepankan perjanjian kita tuh soal uang perjanjian gue tuh soal commitment sama moral kalau gue insya Allah terpilih dilantuk jadi gue ngejaga moral gue buat para pemilih gue moral dalam arti yang lo ngomongin waktu kampanye dulu mana karena kebetulan juga sana dapil gue ada mertua gue kok kalau gue macem-macem lo melihatnya mertua gue gue kan disini dia 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 dia